Sudah siap diberkati Tuhan? Amin. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat yang ke-12. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Di sini Petrus berkata, karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Jadi Petrus selalu, dia selalu mengingatkan jemaat akan kebenaran yang sudah jemaat terima. Sekalipun jemaat sudah tahu, sekalipun jemaat sudah berpegang teguh, tapi Petrus tidak pernah berhenti mengingatkan. Sama seperti saya, saya tidak pernah berhenti mengingatkan kepada saudara. Akan kebenaran yang telah kamu terima. Nah, di sini ada kalimat yang mengatakan kebenaran yang telah kamu terima. Dalam Alkitab versi King James, dan Alkitab versi New King James. Kalau saudara lihat terjemahannya, kebenaran yang telah kamu terima, terjemahannya adalah present truth. Present truth. Apa artinya present truth? Kebenaran yang berlaku sekarang. Petrus tidak pernah berhenti mengingatkan kepada jemaat. Sekalipun jemaat sudah tahu, sekalipun jemaat sudah berpegang teguh, akan kebenaran yang berlaku sekarang. Nah, kalau dikatakan ada kebenaran yang berlaku sekarang, artinya ada kebenaran lain yang berlaku sebelumnya. Betul? Kalau dikatakan kebenaran yang berlaku sekarang, artinya ada kebenaran lain yang berlaku sebelumnya. Betul? Amin. Nah, kalau Tuhan dulu berkata kepada saudara lakukan A, maka dulu saudara akan melakukan A. Nah, dalam hal yang sama, sekarang Tuhan berkata lakukan B, maka sekarang saudara akan melakukan A atau B? B. Ini kebenaran yang berlaku sekarang. Nah, saudara dan saya hari ini hidup dan berpegang teguh kepada kebenaran yang berlaku sekarang. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran yang berlaku sekarang? Kalau saudara pentingkan baik-baik, Alkitab saudara. Alkitab saudara secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Betul? Perjanjian lama dan perjanjian? Perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya percaya yang dimaksud dengan present truth. Kebenaran yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru. Tidak ada yang bilang amin. Saudara belum rela tinggalin yang lama ya? Belum rela tinggalin yang lama. Tapi kalau saudara tahu perjanjianmu yang baru sama Tuhan, saudara pasti rela tinggalin yang lama. Amin. Jadi yang dimaksud dengan present truth, kebenaran yang berlaku sekarang, saya percaya adalah perjanjian yang baru. Covenant of grace. Perjanjian yang Tuhan buat berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia. Nah saya akan tunjukkan sama saudara pelan-pelan. Saya akan buktikan bahwa yang dimaksud dengan present truth, kebenaran yang berlaku sekarang adalah perjanjian baru. Kalau saudara kembali ke zaman Adam, kembali ke zaman Adam, apa perjanjian yang berlaku pada zaman Adam? Apa perjanjian antara Allah dengan Adam? Perjanjiannya cuma ada satu. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Bebas, bebas. Bukankah Tuhan, saudara Tuhan, saya adalah Tuhan yang murah hati? Bebas. Amin. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Ini perjanjian yang berlaku pada zaman Adam. Hanya satu klausal. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Nah pertanyaan saya, apakah perjanjian ini masih tetap berlaku hari ini? Masih tetap berlaku hari ini? Kenapa ragu-ragu? Masih berlaku atau tidak? Tidak berlaku lagi. Amin. Tidak berlaku lagi. Kemudian saudara menuju ke zaman Abraham. Allah buat perjanjian sama Abraham. Perjanjian tanpa bersiarap. Jadi waktu Allah bikin perjanjian sama Abraham, perjanjiannya tanpa bersiarap. Covenant of grace. Tanpa bersiarap. Kenapa? Karena Tuhan hanya berkata, aku akan, aku akan, aku akan, aku akan. Aku akan menjadikan engkau bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan lahir raja-raja. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara dan saya sedang ada dalam perjanjian yang sama. Abrahamic covenant. Kenapa? Karena saudara sedang ada dalam penggenapan perjanjian ini. Ingat baik-baik firman Tuhan. Barang siapa milik Kristus? Siapa di sini milik Kristus? Alkitab mengatakan, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara dan saya sedang ada dalam penggenapan perjanjian ini. Amin. Saudara kembali jalan menuju Musa. Kita langsung menuju kepada zaman Musa. Apa perjanjian yang berlaku pada zaman Musa? Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Menyeberangi Laut Teberau. Kemudian mereka tiba di Gunung Sinai. Betul? Di Gunung Sinai. Tuhan kasih sepuluh hukum Taurat kepada bangsa ini. Kemudian Tuhan buat perjanjian kepada bangsa ini berdasarkan sepuluh hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya, saya mau kasih tau sama saudara. Sesungguhnya Tuhan tidak mau memberikan sepuluh hukum Taurat kepada bangsa ini. Tuhan tetap mau bangsa ini hidup di bawah perjanjian yang pernah Tuhan buat dengan nenek moyang mereka. Abraham. Betul? Amin. Tuhan mau mereka tetap hidup di bawah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Tuhan sebenarnya tidak mau kasih hukum Taurat. Di dalam kitab Roma, Paulus berkata begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Katakan bersama saya, hukum Taurat ditambahkan. Jadi hukum Taurat hanya tambahan. Betul? Apa artinya hukum Taurat ditambahkan? Artinya hukum Taurat hanya tambahan. Hukum Taurat bukan merupakan agenda yang utama dari Allah. Apa agenda yang utama dari Allah? Allah tetap mau bangsa ini hidup di bawah perjanjian yang pernah Allah buat dengan Abraham. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Kenapa? Karena ketika mereka tiba di Gunung Sinai, ini manusia. Manusia senantiasa ingin menunjukkan kekuatannya. Sombong. Sampai di Gunung Sinai. Kalau suruh baca secara lengkap apa yang mereka lakukan di Gunung Sinai ketika mereka tiba di Gunung Sinai. Dengan kata lain, ini intinya. Mereka berkata sama Tuhan, Tuhan jangan berkati kami karena engkau baik. Tapi berkati kami karena kami sanggup melaksanakan perintahmu. Sombong. Itu sebabnya Tuhan kasih sepuluh perintah kepada bangsa ini. Jangan, 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 jangan. Ada yang hafal sepuluh perintah? Maaf, saya tidak hafal. Sepuluh perintah. Setelah Tuhan kasih sepuluh perintah, Tuhan bikin perjanjian dengan bangsa ini. Perjanjiannya begini. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala. Apa artinya segala? Semua, sepuluh-sepuluhnya. Maka berkat ini akan datang kepadamu, dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, dan lain sebagainya. Tetapi, Tuhan berkata, tetapi jika engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia, segala. Sekali lagi, apa artinya segala? Semuanya, sepuluh-sepuluhnya. Maka kutuk ini akan datang kepadamu, dan akan mencapai mu. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu adonanmu, terkutuklah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, adakah orang yang sanggup hidup di bawah perjanjian ini? Ada orang yang sanggup? Kita mengatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup, tidak ada seorang pun yang dibenarkan, karena melakukan hukum Taurat. Nah, ketika mereka gagal, ketika mereka tidak sanggup gagal, apa yang mereka lakukan? Mereka datang membawa korban. Setiap kali mereka berdosa, mereka datang membawa korban. Setiap kali mereka gagal, mereka datang membawa korban. Sama seperti halnya pada zaman Adam. Ketika Adam tidak taat sama apa yang Allah katakan, Adam makan buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Apa yang terjadi? Adam jatuh dalam dosa. Betul? Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah, Alkitab mengatakan mereka telanjang. Waktu mereka telanjang, apa yang Allah lakukan? Alkitab menceritakan, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kalau dikatakan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Ketika mereka berdosa, ada korban. Ketika mereka berdosa, ada korban. Demikian pada zaman Musa. Ketika mereka gagal, mereka datang membawa korban. Setiap kali mereka gagal, mereka datang membawa korban. Setiap tahun mereka mempersembahkan korban. Itu sebabnya dalam kitab imamat, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, ada korban penebu salah. Semua korban ini, menggambarkan tentang anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Mereka bisa membawa lembu, sapi, kambing, domba. Bagi yang kaya, bagi yang miskin, mereka membawa burung tekukur. Mereka membawa burung dan tepung. Nah semua korban ini, lembu, sapi, kambing, domba, burung, tepung, semua menggambarkan tentang anaknya. Jadi setiap kali mereka membawa korban, yang menggambarkan tentang anaknya, Tuhan menerima mereka. Amin. Tepung menggambarkan tentang anaknya. Tepung yang baik, yang tidak bercacat. Ingat baik-baik, Yesus pernah berkata, akulah roti. Betul? Akulah roti. Dan tepung adalah bahan dasar untuk membuat roti. Jadi memang tepung merupakan gambaran tentang anaknya, tapi memang tidak ada unsur darah. Ini merupakan bentuk korban yang paling rendah. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap menerimanya. Amin. Sekali lagi pertanyaan saya, ada orang yang sanggup hidup-hidup perjanjian ini? Ada yang sanggup? No. Alkitab mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum. Taurat. Itu sebabnya. Ibrani pasal 8. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama, perjanjian lama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi dengan kata lain, Allah menemukan ada cacat dalam perjanjian lama. Allah menemukan ada cacat dalam perjanjian yang Allah buat dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Yang Allah buat berdasarkan hukum Taurat. Ada cacatnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? Ingat baik-baik perjanjiannya. Karena perjanjiannya akan selalu menempatkan umatnya pada posisi yang terkutuk. Bagi saya ulangi, kenapa Tuhan menemukan ada cacat dalam perjanjian yang lama? Karena perjanjian ini akan selalu menempatkan umatnya pada posisi yang terkutuk. Karena ingat perjanjiannya. Jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan tidak melakukan dengan setia segala, apa artinya segala? Semua. Jika kamu tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu dan tidak melakukan dengan setia semuanya, sepuluh-sepuluhnya, maka kutuk akan datang kepadamu. Jadi kalau saudara hidup dalam perjanjian ini, saudara gak bisa berkata, I'll do my best. Saya lakukan yang terbaik. Enggak. Harus semuanya. Amin. Saudara tidak berkata, I'll do my best. Saya lakukan yang terbaik, Pak. Enggak bisa. Saudara berkata, Pak ada sepuluh kan? Kalau saya betul sembilan. Salah satu. Cincai dong. Enggak bisa. Enggak ada kata cincai. Harus semuanya. Lakukan semuanya dengan setia, dengan sempurna, atau kutuk datang kepadamu. Ada orang yang sanggup? Enggak ada. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku menemukan ada cacat. Dan kabar baik, ketika Tuhan melihat ada cacat, Tuhan bikin yang baru. Enggak ada yang bilang amin. Kamu masih gak rela tinggalin yang lama ya? Kalau kamu tahu perjanjian kamu yang baru, saya percaya, saya jamin kamu pasti rela tinggalin yang lama. Tuhan bikin perjanjian yang baru. Perhatikan baik-baik. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, perhatikan baik-baik. Ia menyatakan yang pertama perjanjian lama, sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, sedikit lagi ada saatnya perjanjian ini tidak berlaku lagi. Kapan perjanjian ini tidak berlaku lagi? Perjanjian lama. Ketika Tuhan buat perjanjian yang baru. Jadi sudah bisa lihat, kapan perjanjian lama tidak berlaku lagi? Ketika Tuhan bikin perjanjian yang baru. Betul? Ketika Tuhan bikin perjanjian yang baru. Nah, saudara harus tahu perjanjian saudara dan saya dengan Allah, sebagai perjanjian yang baru. Apa perjanjiannya? Perhatikan baik-baik. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian, baru. Amin. Dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, perjanjian yang Tuhan adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah perjanjian lama. Betul? Kali saya ulangi, perjanjian yang Allah adakan dengan nenek moyang mereka pada waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir adalah perjanjian lama. Tuhan akan bikin perjanjian baru Bukan seperti Perjanjian lama Jadi perjanjian baru Totally different Sangat berbeda Dengan perjanjian baru Perjanjian baru sangat berbeda Dengan perjanjian lama Nah apa perjanjian saudara, apa perjanjian saya Yang baru dengan Allah, saudara harus tahu Maka inilah perjanjian Yang kuadakan dengan kaum Israel Sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku Dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka Akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar Lagi sesama warganya Atau sesama saudaranya dengan mengatakan Kenalah Tuhan Sebab mereka semua Besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh Belas kasihan terhadap Kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat Dosa-dosa mereka Perhatikan baik-baik Jadi perjanjian yang baru Antara saudara dan saya dengan Allah Sesungguhnya hanya ada tiga klausal Kalau Adam tadi hanya ada satu Satu klausal Tapi perjanjianmu yang baru dengan Allah Ada tiga klausal Perjanjiannya begini Yang pertama Perhatikan baik-baik Ini perjanjian saudara Aku akan menaruh hukumku Dalam akal budimu Amin Dan menuliskannya dalam hatimu Ini yang pertama Yang kedua Aku akan menjadi Allahmu Dan kamu menjadi umatku Ini yang kedua Ini merupakan satu statement yang luar biasa Kalau Tuhan berkata sama saudara Aku akan menjadi Allahmu Kamu menjadi umatku Apa yang terjadi? Maka saudara akan menjadi orang-orang yang berbeda Dengan orang-orang dunia Amin Ketika saudara sakit Waktu saudara sakit Tuhan berkata Aku akan menjadi Allahmu Apa yang terjadi? Kamu akan disembuhkan Dan kamu akan menjadi orang yang sehat Amin Ketika saudara kekurangan Waktu Tuhan berkata Aku akan menjadi Allahmu Kamu menjadi umatku Maka Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhanmu Dan kamu akan menjadi orang yang diberkati Ini satu statement yang luar biasa Jadi jangan pernah lupa Amin Yang ketiga Klausel yang ketiga Dan Mereka tidak akan mengajar lagi Sesama warganya Atau sesama saudaranya Dengan mengatakan Kenal Tuhan Kenal Tuhan Semua orang Besar, kecil Bahkan orang yang baru bertobat sekalipun Mereka sudah kenal Tuhan Kalimat yang terakhir Berhentikan baik-baik Sama-sama kita baca kalimat yang terakhir Sebab Aku akan menaruh belas kasihan Terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi Mengingat Dosa-dosa mereka Ini perjanjianmu yang baru dengan Allah Pertanyaan saya Yang namanya perjanjian Dilaksanakan dua belah pihak Betul? Masing-masing pihak Ada yang harus dilaksanakan Ini perjanjianmu yang baru dengan Tuhan Pertanyaan saya Tolong tunjukin sama saya Mana bagian saudara Yang harus saudara laksanakan Mana bagian saudara Yang harus saudara laksanakan Ada? Nggak ada Semuanya bagian Tuhan Aku akan Aku akan Aku akan Aku akan Itu sebabnya Tuhan berkata Perjanjian baru yang kuadakan Dengan kamu Berbeda dengan perjanjian Yang pernah kuadakan dengan anaknya moyang mereka Pada waktu mereka aku bawa keluar dari Mesir Perjanjian baru berbeda Dengan perjanjian lama Dimana bedanya? Karena perjanjian lama Waktu Tuhan bikin perjanjian Tuhan berkata You shall not You shall not Kamu jangan Jangan Semuanya berbicara tentang apa yang kamu lakukan Jangan 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 Semuanya berbicara tentang apa yang kamu lakukan Aku akan buat satu perjanjian yang baru Yang sama sekali berbeda Bukan tentang apa yang kamu lakukan Karena Dalam perjanjian lama Aku tahu Kamu nggak pernah setia Kamu selalu gagal Itu sebabnya sekarang aku bikin perjanjian yang baru Perjanjiannya bukan tentang apa yang kamu lakukan Tapi perjanjiannya tentang apa yang Tuhan lakukan buat saudara Amin Karena Tuhan tahu Dia adalah bagian yang tidak pernah gagal Itu sebab Tuhan berkata Aku akan Aku akan Aku akan Aku akan Yang percaya boleh bilang amin Kalau begitu apa bagianmu Apa bagianmu Bagianmu hanya percaya saja Amin Bilang sama kiri kanan saudara Hanya percaya Eh percaya apa Percaya Bagian yang terakhir Percaya bagian yang terakhir Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu Dan aku tidak lagi mengingat Dosamu Ini bagian yang harus saudara percaya Amin Mungkin saudara berkata Apa-apa Jangan ngomong begitu Pak Nanti orang kalau tahu Bahwa Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahan kita Dan tidak menyatakan Nanti orang hidupnya semakin seenak-enak Kalau saudara berkata demikian Saudara bertentangan Apa yang Tuhan katakan sama saudara Amin Tuhan berkata aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Aku tidak lagi mengingat dosamu Karena ketika orang tahu Bahwa Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahan mereka Dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa mereka Apa yang terjadi Maka mereka akan mengenal aku Amin Ketika mereka mengenal aku Mereka akan menjadikan aku sebagai Allah mereka Dan aku akan menjadikan mereka umatku Ketika aku menjadikan mereka umatku Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu Dan menuliskannya dalam hatimu Dengan kata lain Ketika saudara percaya bagian yang terakhir Saudara akan mengalami ketiga ini Tapi kebanyakan orang Kristen tidak percaya bagian yang terakhir Gereja banyak nutupin bagian yang terakhir Sehingga sekalipun orang Kristen berkata Saya hidup dalam perjanjian baru Tapi mereka tidak pernah mengalami Yang namanya perjanjian baru Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Apa artinya? Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Perjanjian lama Hukumnya ada di luar Betul? Perjanjian lama hukumnya ada di luar Hukumnya berkata Jangan, 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 jangan Artinya kenapa hukumnya di luar? Karena hukumnya untuk dilaksanakan Ada orang yang sanggup? Tidak ada Tapi dalam perjanjian baru Tuhan taruh hukumnya di sini Tuhan taruh hukumnya di sini Sehingga waktu Tuhan taruh hukumnya di sini, di sini Hukumnya bukan lagi berkata Jangan, jangan Tapi ketika hukumnya di sini Saudara otomatis Saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak mau Saudara mau pilih yang mana? Masih tidak rela juga Mau yang lama apa yang baru? Baru Amin Ini luar biasa sekali Tapi yang menjadi inti dari perjanjian baru adalah Saudara harus percaya Bahwa Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Dan dia tidak lagi mengingat dosa Perjanjian baru Penekanannya adalah pada pengampunan dosa Itu sebabnya semalam sebelum Yesus diserahkan Yesus berkata begini Sesudah itu yang mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Darah perjanjian Yang ditumpahkan bagi banyak orang Untuk pengampunan Yesus mengambil cawan Mengucap syukur Memberikannya kepada mereka dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian Perjanjian yang mana? Yang lama yang baru Yang baru Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk pengampunan Dosa Perjanjian baru Penekanannya kepada pengampunan dosa Itu sebabnya Saudara harus percaya Dosamu sudah diampuni Baru saudara bisa mengalami yang tiga ini Ini perjanjian baru Amin Saudara harus percaya dulu Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Dia tidak mengingat dosamu Baru saudara bisa mengalami yang ketiga ini Yang percaya boleh bilang amin Tuhan tidak lagi ingat dosamu Tidak semuanya bilang amin Dia menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Amin Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus Amin Tuhan tidak pernah marah lagi sama kamu Nah ini semua kebenaran yang berlaku sekarang The present truth Saudara harus berpegang teguh kepada kebenaran yang berlaku sekarang Perjanjian lama mengatakan Aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga yang keempat Mengerikan Ini perjanjian lama Tapi perjanjian baru Tuhan berkata Aku tidak lagi mengingat dosamu Saudara mau pegang yang mana The present truth Kebenaran yang berlaku sekarang Apa itu? Perjanjian baru Tapi banyak gereja Yang tidak berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang Banyak Contohnya apa? Kalau ada orang yang sakit datang ke gereja Minta didoakan Mereka berkata Pak Saya sakit gak pernah sembuh Bertahun-tahun Usaha saya hampir bangkrut Keluarga saya berantakan Kenapa ya pak? Apa salah saya? Dan hampir sebagian besar gereja berkata Kamu pasti ada dosa Tuhan marah sama kamu Tuhan hukum kamu Tuhan kutuk kamu Ingat apa yang kamu tabur Itu yang kamu tuai Alkitab berkata Alkitab berkata Padahal perjanjian Alkitab berkata Tuhan akan membalaskan kesalahanmu Kepada keturnan yang ketiga Yang keempat Pasti kamu ada dosa Dan yang menyedihkan Hampir semua Orang Kristen Percaya akan hal ini Waktu dia sakit gak pernah sembuh Waktu usahanya mau bangkrut Kemudian keluarganya berantakan Dia berkata Iya ya Ini semua karena saya berdosa Tuhan marah sama saya Tuhan hukum saya Dia membalaskan kesalahan Gak tahu mungkin orang tua saya yang salah kali Dia balaskan kesalahannya Orang tua saya yang salah Saya yang dihukum Hei Stop berpikir demikian Stop Amin Tuhan gak marah lagi sama kamu Tuhan gak murka lagi sama kamu Tuhan menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Dia tidak lagi ingat dosamu Mungkin seorang berkata Apakah Tuhan berubah Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang lembek Dibanding perjanjian lama Enggak Tuhan tidak pernah berubah Dulu sekarang Sampai selamanya Dia tidak pernah berubah Allah adalah Allah yang kudus Amin Kalau dalam perjanjian lama dikatakan Allah adalah Allah yang kudus Dalam perjanjian baru Allah tetap Allah yang kudus Apa artinya Allah adalah Allah yang kudus Artinya Allah harus menghukum setiap dosa Amin Tetapi Alkitab mengatakan Allah adalah kasih Apa artinya Allah adalah kasih Allah mengasihi Semua orang berdosa Semua orang berdosa Sebagai Allah yang kudus Dia harus hukum dosamu Tidak ada kompromi Amin Tapi karena dia mengasihimu Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu Tetapi dia harus hukum dosamu Itu sebabnya harus ada solusi Dia harus hukum dosamu Tapi karena dia mengasihimu Dia tidak hukum dosamu di tubuhmu Dia hukum dosamu di tubuh yang lain Siapakah dia Yesus Alkitab mengatakan Dia tidak berdosa Di dalam dia tidak ada dosa Dia tidak mengenal dosa Dia datang ke dalam dunia ini Dia gantikan posisimu Alkitab mengatakan Dia yang tidak berdosa Telah dibuat menjadi berdosa Karena kita Di atas kayu salib Dia menjadi berdosa Apa karena dia berbuat dosa Tidak Dia menanggung semua dosamu Waktu dia menanggung semua dosamu Dia menjadi berdosa Karena kita Waktu dia menjadi berdosa Allah memperlakukan dia Sebagai mana layaknya Orang berdosa Sekalipun dia adalah anak Yang paling dia sayang Tapi karena dia menanggung dosamu Dia diperlakukan Sebagai mana layaknya Orang berdosa Dia dihancurkan Diremukan Sampai anaknya mati Kekudusan Allah dipuaskan Itulah saatnya Allah menghukum semua dosamu Di tubuh anaknya Karena Allah sudah menghukum Semua dosamu Di tubuh anaknya Itu sebabnya Kebenaran sekarang The present truth mengatakan Tidak lagi ada penghukuman Kenapa tidak ada penghukuman Karena dia sudah Hukum dosamu Tidak ada yang bilang amin Masih belum rela Tinggalin yang lama Amin Ketika dia tanggungan Semua dosamu Di tubuh anaknya Alkitab mengatakan Dalam murka yang meluap Dia memalingkan mukanya Sesaat dia hukum Semua dosamu Di tubuh anaknya Dia ingat semua dosamu Di tubuh anaknya Karena dia sudah ingat dosamu Itu sebabnya dia berkata Aku tidak lagi ingat dosamu Kenapa? Karena sudah dia ingat Di tubuh anaknya Satu kali Untuk selama-lamanya Yang percaya boleh bilang amin Amin Dan setelah dia Dia lampiaskan murkanya Di tubuh anaknya Kemudian apa yang dia katakan? Dia bersumpah Wah Allah bersumpah Apakah Allah perlu bersumpah? Kenapa? Karena di bibirnya Tidak ada dustah Tetapi kenapa dia bersumpah? Allah berkata Aku bersumpah Kenapa dia bersumpah? Kalau dia bersumpah Dia ingin memberikan Jaminan ganda Sama saudara Apa yang dia katakan Itu yang dia lakukan Aku bersumpah Apa sumpahnya? Aku tidak murka lagi Sama kamu Aku tidak menghardik Kamu lagi Biar gunung beranjak Bukit bergoyang Kasih setia Tuhan Tidak pernah beranjak Daripada Yang percaya boleh bilang amin Nah ini semua Kebenaran-kebenaran Yang berlaku sekarang The present truth Amin Saudara harus berpegang teguh Kepada kebenaran Yang berlaku Sekarang Tuhan gak marah lagi sama saya Dia menaruh belas kasihan Sama kesalahan saya Dia tidak ingat lagi dosa saya Perjanjian lama berkata Aku akan membalaskan kesalahanmu Kepada keturanmu yang ketiga Yang keempat Tapi the present truth Mengatakan Dia tidak ingat lagi dosa saya Kabar baik? Yes Kamu harus beritakan ini Harus diberitakan Dan saudara dan saya Yang hidup dalam perjanjian baru Harus berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang The present truth Nah kalau saudara Mau berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang The present truth Saya mau kasih tau sama saudara Maka Tuhan akan Men-supply Semua kebutuhanmu Nah udah mulai rela nih Kalau semua kebutuhanmu disupply Udah mulai rela Termasuk finance Tuhan supply Oh makin rela Amin Perhatikan baik-baik Oke Tuhan akan supply semua kebutuhanmu Kalau kamu mau berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang The present truth Perhatikan menjadi Perhatikan baik-baik Saudara bisa lihat Perjalanan Perjanjian Antara Allah dengan manusia Allah buat dengan Adam Udah gak berlaku lagi Adam gagal Dengan Abraham Kemudian Tuhan tetap mau Manusia hidup dalam perjanjian Dengan Abraham Tapi ketika mereka tiba di gunung sinai Mereka sombong Jangan berkati kami Karena engkau baik Berkati kami Karena kami sanggup melakukan perintamu Sombong Tuhan kasih 10 komputer Ditambahkan Bukan agenda utama Ditambahkan Betul? Ditambahkan Hukum Taurat ditambahkan Apakah mereka berhasil? Gagal Tuhan melihat ada cacat Dalam perjanjian yang Yang pertama Kemudian Tuhan bikin perjanjian yang baru Ini gak berlaku lagi Betul? Tuhan bikin perjanjian yang baru Oke yang tidak berlaku Dihapus Nah Hanya tinggal ini Perjanjian baru Saudara dan saya Hidup di dalamnya Perjanjian baru Merupakan penggenapan Dari perjanjian Antara Allah Dengan Abraham Kalau saudara bisa lihat Perjanjiannya sama gak? Aku akan Aku akan Aku akan Aku akan Aku akan Aku akan menjadi Allahmu Aku akan menjadi Allahmu Sama? Yes Amin Perjanjian baru Perjanjian Antara saudara dan saya Dengan Allah Merupakan penggenapan Dari perjanjian antara Allah Dengan Abraham Perjanjian tanpa bersyarat Covenant of Grace Nah perhatikan baik-baik Bagaimana caranya Allah Meneguhkan perjanjian Antara dia dengan Abraham Ulangan Maka janganlah kau katakan Dalam hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan tangankulah Yang membuat aku Memperoleh kekayangan ini Tetapi Haruslah kau ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab dialah yang Memberikan kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh kekayaan Dengan maksud Meneguhkan perjanjian Yang diikralkannya Dengan sumpah Kepada nenek moyangmu Seperti Sekarang ini Ayat 17 Maka Janganlah kau katakan Dalam hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan tangankulah Yang membuat aku Memperoleh kekayaan ini Tetapi Haruslah kau ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab dialah Perhatikan baik-baik Sebab dialah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Tuhan memberikan Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Apa tujuannya Tuhan memberikan Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh kekayaan Apa tujuannya Dia berikan Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Apa maksudnya Dia berikan ini Kepada saudara Dengan maksud Meneguhkan Perjanjian Yang diikrarkannya Dengan sumpah Kepada Nenek moyangmu Siapa nenek moyang mereka Abraham Betul Bagaimana caranya Tuhan meneguhkan Perjanjian yang Pernah dia Ikrarkan sama Abraham Bagaimana caranya Dia meneguhkan Dengan memberikan Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Perhatikan baik-baik Saudara dan Saya hidup dalam Perjanjian baru Yang merupakan Penggenapan dari Perjanjian antara Allah dengan Abraham Betul Bagaimana caranya Dia meneguhkan Perjanjian Yang dia buat Dengan Abraham Bagaimana caranya Dia memberikan Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Wow Amin Perhatikan baik-baik Kalau saudara Pelajari baik-baik Bagaimana Allah Buat perjanjian Dengan Abraham Waktu Allah Buat perjanjian Dengan Abraham Allah membuat Abraham Tertidur Ini aneh Kenapa demikian Seperti yang tadi Saya katakan Perjanjian dibuat Oleh dua belah pihak Harus ada dua pihak Pihak pertama Pihak kedua Tapi waktu Allah Bikin perjanjian Sama Abraham Allah membuat Abraham tertidur Nanti kita akan Lihat ayatnya Sehingga Tampaklah Perapian Yang berasap Dan suluh Yang berapi Yang melewati Potongan-potongan Binatang Artinya Ada pihak ketiga Yang mewakili Abraham Untuk bikin perjanjian Dengan Allah Kenapa Allah Bikin Abraham tertidur Karena Allah tahu Kalau perjanjian ini Allah buat dengan Abraham Maka kemungkinan Abraham adalah pihak yang Tidak setia Karena Abraham manusia biasa Itu sebabnya Itu sebabnya Allah buat Abraham tertidur Dan Allah tampilkan Pihak ketiga Yang mewakili Abraham Untuk bikin perjanjian Sama dia Perhatikan baik-baik Ketika matahari telah terbenam Dan hari menjadi gelap Maka kelihatanlah Perapian yang berasap Beserta suluh Yang berapi Lewat diantara Potongan-potongan Daging itu Pada hari itulah Tuhan mengadakan Perjanjian dengan Abraham Serta berfirman Kepada Keturunanmulah Kubarikan Negeri ini Mulai dari Sungai Mesir Sampai ke Sungai yang besar Itu Sungai Efrat Ketika matahari telah terbenam Dan hari menjadi gelap Maka Kelihatanlah Perapian yang Perapian yang Berasap Beserta Suluh yang Berapi Ada perapian yang berasap Suluh yang berapi Yang lewat Di antara Potongan-potongan binatang Pada hari itulah Tuhan mengadakan Perjanjian dengan Abraham Jadi waktu Tuhan Bikin perjanjian Sama Abraham Abraham dibikin Tertidur Tidur Kenapa? Karena Tuhan tahu Kalau Tuhan bikin Perjanjian dengan Abraham Maka Abraham Adalah pihak yang Kemungkinan Gak pernah setia Dia bisa gagal Itu sebabnya Tuhan bikin Abraham Tertidur Tuhan tampilkan Pihak yang ketiga Sehingga Tampaklah Perapian yang Berasap Suluh yang berapi Yang mengadakan Perjanjian Artinya Ada pihak ketiga Yang mewakili Abraham Bikin perjanjian Dengan Allah Perapian yang berasap Suluh yang berapi Siapakah mereka? Siapakah mereka? Allah Dan Yesus Amin Ini merupakan Gambaran Ini merupakan Gambaran Yesus Mewakili Saudara Mewakili saya Waktu dia tergantung Di atas kai salib Dia mewakili saudara Dia mewakili saya Untuk mengadakan Perjanjian Dengan Allah Itu sebabnya Itu sebabnya Waktu darahnya Tercurah Sebelumnya Dia berkata Inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk pengampunan Dosa Ingat baik-baik Yesus mewakili saudara Untuk mengadakan Perjanjian Dengan Allah Yesus adalah Pihak yang setia Yang tidak mungkin gagal Allah juga Pihak yang setia Yang tidak mungkin gagal Allah membuat ini Supaya Di dalam dia Berkat Abraham Bisa sampai Kepada saudara Kepada saya Yang percaya Boleh bilang amin Yuk berikan dulu Kemulian nama Ria Bagi nama Yudhu Amin Perhatikan baik-baik Lihat lagi gambarnya Jadi Perjanjian Abraham Dengan Allah Adalah perjanjian Tanpa bersyarat Covenant of Grace Perjanjian baru Bagaimana caranya Allah meneguhkan Perjanjian ini Dengan memberikan Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Dengan kata lain Dengan kata lain Perhatikan baik-baik Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Akan datang Kepadamu Tuhan tolong catat Yang bilang amin Kesempatan yang terakhir Dengan kata lain Kekuatan Untuk Memperoleh Kekayaan Akan datang Kepadamu Ketika kamu Berpegang teguh Kepada Perjanjian Tanpa bersyarat Covenant of Grace Perjanjian baru Dengan kata lain Kalau saudara Mau berpegang teguh Kepada kebenaran Yang berlaku sekarang Perjanjian baru Termasuk kebenaran Kebenaran yang berlaku Di dalamnya Tuhan menaruh Belas kasihan Sama kesalahanku Dia tidak lagi ingat Dosaku Tidak ada penghukuman Aku bukan lagi Orang berdosa Tapi aku adalah orang Yang dibenaran Karena iman dalam Kristus Yesus Apa yang terjadi Tuhan akan memberikan Kekuatan kepadamu Untuk memperoleh Kekayaan Kamu akan menjadi Orang yang diberkati Pak Kamu akan menjadi Orang yang diberkati Amin Simple It is simple Ini perjanjian kamu Perjanjian saya Dengan Allah Semuanya bagian Tuhan Aku akan Aku akan Aku akan Bagianmu hanya apa Hanya percaya Bagianmu hanya Berpegang teguh Kepada kebenaran Yang berlaku sekarang The present truth Tuhan menaruh Belas kasihan Sama kesalahan saya Dia tidak lagi Mengingat dosa saya Tidak lagi ada penghukuman Aku bukan lagi Orang berdosa Aku orang yang benar Dalam Kristus Yesus Ketika kamu berpegang teguh Kepada kebenaran Yang berlaku sekarang Tuhan akan memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Ini cara Ini satu-satunya cara Dia meneguhkan Perjanjian saudara Ini satu-satunya cara Dia menunjukkan Supaya orang melihat Bahwa kamu punya Perjanjian dengan aku Ketika kamu diberkati Orang akan melihat Oh dia punya Perjanjian dengan Allah Ketika orang melihat Kamu diberkati Dan ketika orang tahu Kamu punya perjanjian dengan Allah Maka orang akan bertanya Siapa Allahmu Mereka mau mengenal Allahmu Dan nama dia yang dipermuliakan Amin Jadi mulai hari ini Berpegang teguh Kepada kebenaran Yang berlaku Sekarang Yang percaya boleh bilang amin Kalau perjanjian lama berkata Aku akan mengingat dosamu Dan aku membalaskan kesalahanmu Kepada keturunanmu yang ketiga Yang keempat Ini mengerikan Tapi perjanjian baru Berkata Aku tidak lagi ingat dosamu Kabar baik Berpeganglah teguh Kepada kebenaran Yang berlaku sekarang Bagianmu hanya percaya Mungkin sudah berkata Sebegitu mudahnya kah Mudah buat sodara Tapi tidak mudah buat bapak Banyak orang berkata Sebegitu murah No tidak murah Harganya mahal Mahal harganya Amin Untuk menempatkan kamu Membebaskan kamu Dari posisi yang selalu terkutuk Harganya mahal Harganya adalah anaknya Amin Dia berikan anaknya Anaknya tanggung semua dosamu Dihukum Itulah saatnya Alam mengingat dosamu Menghukum semua dosamu Kekudusannya dipuaskan Dan sekarang anaknya berkata Darahku yang tercurah Adalah darah perjanjian yang baru Hari ini kamu punya perjanjian yang baru Dan Tuhan berkata Aku gak ingat lagi dosamu Aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu Aku tidak menghukum kamu lagi Aku bersumpah Aku tidak murka lagi sama kamu Harganya mahal Harganya mahal Itu sebabnya Selalu saya mau ingatkan Sama seperti Petrus mengingatkan jemaat Berpeganglah teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang Karena kalau saudara masih berpegang teguh Kepada kebenaran yang sebelumnya berlaku Yang lama Saya masih berdosa Tuhan marah sama saya Saudara menghina Apa yang sudah anaknya kerjakan di atas kayu salib Dengan kata lain Saudara mau berkata Tuhan Apa yang kau lakukan belum cukup Tuhan Saya masih berdosa Tapi sebaliknya Kalau saudara mau berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku sekarang Dan saudara berani berdiri dan berkata Tuhan aku bersyukur Engkau tidak ingat lagi dosaku Engkau menaruh belas kasihan sama kesalahanku Aku bukan lagi orang berdosa Aku orang yang benar Dengan kata lain Saudara memberikan kemuliaan Kepada apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib Memberikan kemuliaan Itu sebabnya Hari ini saudara harus berani berpegang teguh Ketika saudara berpegang teguh Dia memberikan kepadamu Kekuatan untuk memperoleh Kekayaan Kamu akan menjadi orang yang diberkati Jadi mulai hari ini Jangan lagi pernah berkata Saya orang berdosa No, no, no Ini kebenaran yang berlaku sebelumnya Kebenaran yang berlaku sekarang I am the child of God Amin Jangan lagi pernah berkata I am my mistake No I am the child of God Amin Waktu dia mati di atas kayu salib Waktu dia curahkan darahnya Dia membungkam Semua kebohongan-kebohongan Yang saudara percaya sebelumnya Amin Dan hari ini Tetaplah berpegang teguh Kepada kebenaran yang berlaku Sekarang Saudara belajar sesuatu malam hari ini Saudara diberkati Ya sama-sama kita makin berdiri Sampai jumpa di atas kayu salib Sampai jumpa di atas kayu salib Sampai jumpa di atas kayu salib